Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Rafdel Channel Pada kesempatan ini Kami akan berbagi Tip atau cara membuat saring sederhana Dan hemat bahan untuk air sumur yang teru Nah teman-teman Bahan yang perlu kita siapkan adalah Yang ini Pipa Satu inci setengah Terus Elbow Disini elbow Elbow 4 4 Dan T T4 T4 Disini ini Ini 4 Satu kran Dan Dua rim air Nah Cara membuatnya adalah Kita potong pipa Kita buat seperti ini kira-kira Seperti ini Kita buat lingkaran seperti ini Disini elbow Elbow Disini Disini T Terus Kita koper kesini Untuk keluar airnya Disini Pipa 3 per 4 Pipa 3 per 4 Disini untuk krannya Krannya Pipa 3 per 4 Disini Pipa 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 3 per 4 Disini air masuk dari pompa air juga Pipa 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 3 per 4 Nah Untuk pipa 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 1 inci Untuk pipa ini 1 inci Untuk elbownya Kita sesuaikan Yang bisa masuk pipa 1 inci Terus Terus Kita potong Silang ini Kita potong Untuk airnya Untuk bisa Kita keluar airnya Kita iris Ini dengan Gergaji Gergaji Kita iris Kita iris Dapat-dapat Bisa Kira-kira Seperti ini Lalu Winkaran Seperti ini Ini Kita iris Iris Dia Saya keluar air Nanti Ini Kita iris Iris Kita iris Iris Kita iris Kita iris Jangan besar Kira-kira Ukuran Gergaji Ukuran Mata Gergaji Gergaji Kayu Bisa Gergaji Besi Bisa Kira-kira Ukuran Gergaji Kita iris Iris Ini Kita iris Iris Terus 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 Teman-teman Kita siapkan Wadahnya Kira-kira Seperti di gambar ini Sudah saya buat Gambarnya Kira-kira Cara Pemasangannya Kita Lobang Ini Apa namanya Tempatnya Ini Tempatnya Tergantung Teman-teman Mau buat Berapa besar Bisa Ember Bisa Juga Cincin sumur Bisa Bisa Juga Tempat Apa Pokoknya Yang bisa Kita buat Untuk Saring Kira-kira Ini Ukurannya Satu Meter Atau Lapanpuluh Satu Meter Ukuran Wadah Ini Ukuran Ukuran Ini Ini Kira-kira Tempat Tempat Untuk Kita Saring Untuk Buat Kita Saring Kira-kira Ini Panjang Satu Meter Tempat Ini Tempat Ini Kira-kira Panjang Satu Meter Nah Teman-teman Terus Kita Pasang Seperti Ini Kita Disini Kita Lobang Supaya Bisa Kita Buat Kran Terus Disini Kita Lobang In Juga Supaya Disini Tempat Air Masuk Tempat Air Masuk Dari Pompa Air Nah Disini Sudah Saya Gambar Disini Kita Pasang Rim Disini Kita Pasang Rim Fungsinya Ini Fungsinya Untuk Waktu Kita Mencuci Mencuci Saringnya Nah Agak Kebelibet Saya Ngomongnya Maaf Kalau Ada yang Kurang jelas Bisa Komen Di bawah Untuk Kemajuan Channel Saya Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Bagikan Ke teman Teman Yang Lain Mungkin Teman Teman Bisa Bermanfaat Untuk Teman Teman Yang Lain Juga Nah Teman Untuk Ukuran Pasir Kita Bagikan Tiga Bagikan Tiga Diri Beran Ini Berarti Kita Bagikan Tiga Ukuran Pasir Dari Sini Kita Bagikan Tiga Atau Setengah Kita Bagi Dua Setengah Bila Airnya Kurang Bersih Bisa Kita Tambahkan Pasir Seperti Ini Kira Seperti Di Gambar Ini Yang Disini Pasir Semua Disini Pasir Pasir Disini Pasir Disini Air Jadi Airnya Masuk Lewat Sini Dari Pempa Air Kesini Airnya Masuk Dari Sini Dari Maksudnya Disini Pempa Air Masuk Kesini Ini Airnya Disini Disini Ada Rim Berarti Disini Rimnya Kita Tutup Dulu Karena Mau Kita Saring Air Masuk Dari Sini Untuk Pencuciannya Pencuciannya Teman Teman Bisa Lakukan Satu Minggu Atau Dua Minggu Tergantung Tergantung Airnya Tergantung Biasanya Dia Kalau Enggak Kita Cuci Pasirnya Sudah Kotor Akan Nampak Waktu Keluar Air Dari Sini Agak Tersendat Mungkin Pasirnya Sudah Kotor Terus Kita Cuci Secara Cucinya Kita Tutup Rim Air Yang Di Atas Masuk Dari Sini Masuk Airnya Dari Sini Masuk Kecini Dia Akan Mengaduk Pasir Ini Mengaduk Dan Kita Buka Kran Keluar Dari Sini Bisa Juga Kita Buat Rim Disini Keluar Air Dari Sini Bisa Dari Sini Bisa Ini Untuk Simpel Saya Buat Kayak Gini Simple Enggak Ribet Air 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 Bersih Saya Sudah Membuktikan Air 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 Sangat Bersih Memang Air Sangat Kita Butuhkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Untuk Minum Mandi Dan Sebagainya Kalau Kita Untuk Minum Air Yang Geruk Bisa Mengganggu Kesehatan Kita Dan Kalau Untuk Cuci Baju Sangat Mengganggu Bila Baju Atau Kain Atau Pakaian Kita Yang Warna Petih Sangat Mengganggu Nah Teman-teman Untuk Kendala Itu Teman-teman Jangan Khawatir Lagi Saya Sudah Mendapatkan Inmu Dan Sudah Membuktikannya Caranya Kira-kira Seperti Ini Bila Ada Yang Kurang Jelas Bisa Teman-teman Komen Di bawah Nah Teman-teman Ada Teman-teman Untuk Sampai Disini Dulu Untuk Tips Kali Ini Kalau Ada Kesempatan Saya Akan Membuat Tip Yang Selanjutnya Dan Sampai Bertemu Di Video Saya Selanjutnya Bila Teman-teman Kurang Jelas Bisa Komen Di bawah Nah Teman-teman Sampai Disini Dulu Untuk Tip Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Takes Aba Bila Al Noem Ba T habläh Saat Bila Terima kasih telah menonton!